hai bunda assalamualaikum temani aku panen pepaya di depan rumah yuk soalnya aku mau bikin sayur ini aku potong-potong dulu pepayanya yang mudah aku panennya dua aja soalnya pak suaminya suka banget sayur pepaya ini terus aku buang bijinya aku potong aku bersihin bijinya habis itu aku kupas-kupas kulitnya terus disini aku potong-potong potong panjang-panjang itu terus aku cici bersih dan sekarang aku mau masak aku tuangin minyak terus pakai bumbu Bali bumbu Bali itu bumbu lengkap ya bun ini pakai ikan teri sisa ikan teri yang aku udah goreng aku masukin aja ya itu kan teringnya juga ada bumbu terus aku aduk-aduk Oke aku balik-balik lagi disini Hai terus aku kasih masa aku aku aduk-aduk lagi terus aku kasih kecap aku kecapnya agak banyak ya bun soalnya pak suaminya suka banget dikasih kecap agak gelap gitu aku aduk-aduk terus aku tutup bentar Wow udah mau matang nih sayurnya terus aku aduk-aduk terus aku cicipin apakah udah pas Wow ternyata kurang asin dikit jadi aku tambahin masakonya belum aku suka banget masak pakai masako sayur pepaya ya kesukaan suami tuh udah matang siap makan karena suami aku belum datang kerja terus aku sarapan dulu aku ambil nasi pas kebetulan nasi udah mateng terus aku ambil sayur pepaya nya Wow enak banget terus disini aku makan sama cumi asin juga yang kemarin aku masak oke bun Mari sarapan di pagi-pagi belum mandi langsung sarapan soalnya udah lapar banget Oke kita berdoa sebelum makan ya amin selamat makan disini ada sayur pepaya ada cumi asin yang udah dimasak dan ada sambal dan sisa telur semisimila um 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 Mantap